Intro Oke guys, sekarang kita sedang berada di G-Fest atau Cikara Festival Nah, kita akan melihat, mereview kondisinya Bagaimana sih kondisinya di bulan Ramadan ini? Apakah rame atau enggak? Jangan lupa ikuti terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan komen Agar channel ini dapat memberikan informasi menarik lainnya Oke, kali ini kita sedang berada di G-Fest ya Nah, ini kondisinya jalanannya di pukul 7 malam atau 19 WIB Nah, kondisinya cukup rame ya Hari ini itu bertepatan di bulan Ramadan di malam minggu juga Nah, ini bener-bener sangat crowded di G-Fest yang terkenal dengan street foodnya dan tempat pongkrongannya Nah, ini terlihat cukup rame ya Sampai separuh jalan pun digunakan sebagai line parkir Karena ya memang tidak bisa dipungkirin Bahwa kalau di weekend, apalagi di bulan puasa ini Tempat pongkrongan yang terkenal dengan nama G-Fest ini Sangat rame gitu Padahal ini baru turun hujan loh tadi gitu Ini kondisinya bener-bener sangat rame Nah, bisa dilihat disini itu di video saya sebelumnya ya Itu tentang G-Fest juga gitu Ini kondisinya beda banget ya Sampai bener-bener beda gitu Karena selain penghunyaan berpadat Pedagangannya pun sangat banyak Nambah gitu Jadi teman-teman gak usah panik Jika mau cari takjil atau menu buka berpuasa di daerah sekarang Disini salah satu tempat yang salah satu yang saya rekomendasikan Karena banyak pilihan menunya Mulai dari makanan ringan Sampai makanan berat setelah ada berbagai minuman juga ya teman-teman Oke, kita akan jalan terus ke ala barat ya Kayak apa sih kondisinya Kita lihat lagi Nah, di ujung sana Terlihat ada penjual yang makan cukup kekinian Namanya Baby Crab Kita coba nih Kita akan beli Disana kayak apa sih rasanya gitu ya Kayak apa sih rasanya Baby Crab Yang cepat viral gitu Kita coba ya Bang Satu bungkus berapa bang 10 ribu 10 ribu Itu varian rasanya apa aja Balado Oh ini Pesan satu yang Balado ya Setelah saya tadi beli Baby Crab Kita coba jalan lagi ya Cari tempat nongkrong gitu Nah, disini juga terlihat ada jualin brownies juga ada Terus Seperti makanan berat pun Seperti nongkrong ada Terus minuman-minuman Itu juga ada Nah, disini teman-teman Gak usah khawatir Jika bawa anak Nah, karena disini ada wahana bermain juga Seperti komedi putar Dan rumah balon Kayak gitu ya Nah, teman-teman Jadi, kalau kesini Gak usah khawatir Jika bawa anak Bisa-bisa terhibur Menggunakan wahana ini Nah, ini kondisi jalannya Si sebelah barat ya Tadi itu saya jalan dari sebelah timur Terus selatan Barat Nah, ini tuh Bentuk usih Itu hak jalannya tadi Dan disini sudah sangat rame Mulai penjual juga sih Banyak bangkat gitu Mulai dari basuh bakar Bakar-bakaran Dan sampai bahan parkir pun Sampai sini juga teman-teman Nah, ini saya sedang Mau beli Pesan gitu Minuman Dan cuma Mau nyupain baby crabnya Tapi tidak saya shoot ya Karena tadi Bener-bener rame Kondisinya Jadi, gak enak Mengganggu orang sekitarnya sih Gitu Oke, kita Akan pindah lagi Karena nanti Tidak selesai minum Dan Buat teman-teman Saya saranin Buat bawa orang Wang Leseh ya Karena apa Disini tuh Banyak banget pengamen Gitu Dan disini Gak terlihat nih Yang kemarin Pesaniliput Itu Sosis bakar Yang bakar-bakar Itu juga banyak Seperti itu Kondisinya teman-teman Ini teman-teman Gak usah khawatir Jika jari makanan Atau jamilan Di daerah Cikaru Sekarang Waktu sudah menunjukkan Pukul Jam setengah Sepuluh malam Dan Anehnya Ini tuh Semakin banyak orang yang datang Jadi gak tau nih Kapan tutupnya DigiFest ini Nah yang pasti DigiFest itu Tentunya kalau Weekend itu Biasanya lebih malam ya Bisa jam 1 Atau jam 2 Dan terlihat nih Beberapa street food Yang dijual Disini Mulai dari Sosis bakar Sekarang yang dijual Sosis bakar Semakin banyak juga Jadi persaingan Penjuangan Semakin ketat Nah disini Nah disini juga terlihat Makanan arah Korea Korea juga ada Terus bakar-bakaran Ala-ala Angkeringan juga ada Dan sangat lengkap sekali Teman-teman Jika teman-teman Beli disini Dan terlihat Sini juga Ada bakso bakar juga Yang cukup terkenal Dan mbaknya Mukanya kayaknya sangat bete Entah kenapa ini mbaknya Sangat bete banget tuh Nah Seperti ini ya Bakarannya ya Teman-teman Bisa dilihat Nah selanjutnya Kita akan jalan terus Ke arah timur ya Ke tempat parkiran kita tadi Dan disini pun Masih sangat rame Teman-teman Banyak yang datang ya Gitu Gak tau kenapa ini Kenapa Apa sih Faisal jadi ikonnya Street footage sekarang Ya Karena ya Menjual banyak sekali Makanan-makanan Nah Karena waktu sudah Menunjukkan Pukul 10 malam ya Hampir jam setengah Sepuluh Jam sepuluan Udah setengah sepuluh lebih Kita akan balik Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara klik Like Subscribe Dan komen Agar channel ini Dapat berikan informasi Menarik lainnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!